Video aksi penganiayaan ang sadis antar siswa sekolah dasar yang terjadi di lingkungan sekolah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, beredar luas di masyarakat. Ironisnya penganiayaan dilakukan di belakang gedung sekolah selepas pengambilan rapor Sabtu kemarin. Seorang siswa kelas 5 sekolah dasar di Kecamatan Mojo Warno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menganiaya teman sekelasnya hingga babak belur. Meski korban sudah kesakitan dan minta ampun, pelaku terus menganiaya korban secara membabi buta. Ironisnya penganiayaan dilakukan di pinggir sungai, tepat di belakang gedung sekolahnya di SDN Japanan 1 selepas pengambilan rapor Sabtu kemarin. Setelah videonya viral, pihak sekolah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua dan kedua pihak akhirnya sepakat damai. Kedua orang tua tadi, yang terjadi tadi, saya kumpulkan di sekolah sini, kajak musyawarah. Enaknya gimana, gimana gitu. Sampai itu, terus setengah 12 selesai masalah itu. Secara kekeluargaan mas, ya, ini terbuka ya. Secara kekeluargaan selesai, beres, saya buatkan surat pernyataan. Selain membuat surat pernyataan, pihak keluarga juga memberi santunan kepada korban untuk biaya pengobatan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.